Sampai dengan detik ini, keluarga maupun pendamping tidak pernah menerima salinan hasil visum. Dan ini juga jadi pertanyaan. Ada fakta peristiwa yang ditutup-tutupi terkait kematian Afif. Afif meninggal karena adanya tindak kekerasan. Dugaan kami sejauh ini mengarah pada personil kepolisian di daerah Sumatera Barat. Dua diantaranya orang dewasa, dan lima orang lainnya sebagai masih berusia anak. Mereka kami dalami, menyatakan bahwa mengalami rangkaian tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Selamat datang di channel Abraham Samad Spika. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih. Sahabat kita semua netizen. Bung Andri Yunus. Assalamualaikum, Bung Andri. Waalaikumsalam, Bang. Netizen, beliau ini adalah kepala devisi hukum kontras. Merangkap sebagai tim advokasi kasus kematian pelajar Afif Maulana yang diduga dianayaya oleh aparat di Sumatera Barat. Seperti begitu, Bung Andri ya. Betul, betul, Bang. Jadi, Bung Andri termasuk kuasa hukumnya, tim advokasinya. Bung Andri, ini kan menarik. Belum selesai kasus FINA yang kontroversi. Terus tiba-tiba kita dikagetkan oleh kasus kematian Afif nih. Bocah, kita sebut bocah. Karena umurnya masih 13 tahun ya. Masih di bawah umur ya. Belum remaja juga. Belum remaja. Masih anak-anak ya. Bisa enggak, Bung Andri, memberikan kita sedikit kronologis. Apa yang menyebabkan sebenarnya Afif ini meninggal dunia? Karena ini bersileweran nih informasi. Kalau dari pihak kepolisian bahwa katanya Afif ini diduga terlibat tawuran ya. Di kampungnya mungkin gitu. Tapi yang kita tahu persis bahwa Afif ini meninggal karena dia niaya ya. Dan kalau kita lihat backgroundnya, Afif ini sendiri. Anak ini sebenarnya bukan termasuk kategori anak yang punya potensi kenakalan remaja. Yang berkeliaran, tawuran, dll. Seperti begitu kira-kira. Bisa enggak, Bung Andri, menjelaskan kepada kita semua? Ya, makasih Bang Abraham. Dan sebelum saya menjawab, juga saya sampaikan salam. Dari keluarga. Dan terima kasih telah kemudian mengundang kami, kuasa hukum, tim advokasi anti penyiksaan. Untuk hadir gitu ya dalam podcast ini. Nah, kami LBH Padang, kemudian Kontras dan LBHI. Itu tergabung dalam tim advokasi anti penyiksaan. Sekaligus merupakan kuasa hukum keluarga korban dari Almarhum Afif Maulana. Kami menggali keterangan dari pihak keluarga dan juga rekan-rekan permainan Afif di Padang. Jadi mulanya Afif ini di tanggal 8 Juni 2024, sedang berada di rumah neneknya, di satu tempat di daerah nenek ayahnya. Dan dia pamit pulang begitu. Dan rencananya di tanggal 9 Juni itu, Almarhum sebetulnya akan main berwisata ke Goa Kelelawar di daerah kota Padang. Nah, sampai kemudian dari rumah nenek ayahnya, korban pergi ke rumah nenek ibunya untuk meminjam kendaraan untuk digunakan berwisata di keesokan harinya. Wisatanya ke Kota Padang? Di area Kota Padang, di Goa Kelelawar tadi. Nah, singkatnya Almarhum membawalah kendaraan bermotor itu. Naik motor ya? Naik motor. Afif yang kemudikan atau digonceng? Keterangan terakhir keluarga ketika berpamitan, jadi kan dari rumah nenek ayahnya ke rumah ibunya, lalu ingin kembali lagi ke rumah nenek ayahnya malam itu. Oke. Terakhir, keterangan keluarga itu melihat memang Almarhum sendirian. Oh, sendirian. Sendirian. Kemudian, berdasarkan keterangan saksi lain, yakni kawan permainan apa namanya yang ditemui Almarhum gitu ya, itu menyebut bahwa AM sempat singgah di satu tempat. Dan di tempat itu, AM memberi kabar ke ayahnya melalui video call. Oh, jadi dia video call ayahnya? Video call, bilang bahwa saya sedang masak mie dan akan menonton bola. Hmm, dia lapor ya sahabatnya? Dia lapor. Ayahnya kemudian merespon, oke nak hati-hati ketika pulang gitu. Nah, selesai di situ, itu sekitar pukul 22, lewat 22 menit. Oke. Itu kami dapatkan bukti screenshot, feed call terakhir. Oke. Antara AM, Almarhum gitu ya, dengan ayahnya. Oke. Nah, setelah kemudian keesokan harinya, itu ayahnya menelpon. Oke. Tapi tidak diangkat. Mencarilah kemudian ayah dan ibunya gitu, kemana Afif. Karena sudah tidak ada kabar? Karena sudah tidak ada kabar. Oke. Itu di tanggal 8 malam ya Bang. Tanggal 9 Juni, pagi hari itu mencari sampai dengan siang, terus melakukan pencarian, nanyain ke beberapa kawannya gitu ya. Hingga pada jam 11.50, di tanggal 9, ada penemuan mayat. Mayat. Penemuan mayat, mengenakan kaos hitam atau baju hitam, celana krim gitu ya. Dan ketika diangkat, ini berdasarkan foto yang kami dapatkan gitu ya, dari warga maupun dari penelusuran di media sosial gitu. Itu ada luka pada sekujur area perut dan pinggang. Itu jam 11.50. Dan keluarga tidak mengetahui bahwa mayat atau jenazah yang ditemukan itu adalah Almarhum Afif. Jadi keluarga di jam-jam itu masih mencari. Padahal sudah ada di rumah sakit? Padahal masih baru ditemukan. Oh, baru ditemukan. Nah, kemudian menjelang sore, ibunya ada yang memberi kabar bahwa Almarhum Afif peninggalunia dan jenazahnya ada di RS Bayangkara waktu itu. Itu sekitar 18.30. RS Bayangkara itu rumah sakit polisi ya? Rumah sakit polisi. Nah, mengetahui hal itu sebetulnya keluarga mendatangi polsek kuranji. Karena sempat dapet info, motor yang hendaknya digunakan untuk berwisata gitu ya, di tanggal 9 pagi itu, itu ditahan atau disita di polsek kuranji. Makanya keluarga datang menanyakan kenapa anaknya meninggal, mengkonfirmasi lah ke polsek itu. Sampai kemudian dari polsek kuranji, keluarga diarahkan ke RS Bayangkara. Gitu. Di tanggal 9 sampai dengan ke RS Bayangkara itu bang, keluarga ketika sampai pun dibatasi dia. Ketika sampai di RS ya, untuk mengecek betul nggak ini jenazah Afif gitu. Dan itu pun ketika datang sempat tidak diperbolehkan. Tidak dikasih keleluasan? Keleluasan tidak dikasih. Pun sekalinya dikasih begitu, itu hanya dibuka. Jadi jenazah Afif itu dalam keterangan keluarga, sudah diada di kantong jenazah. Jadi ada tiga orang yang waktu itu dikasih. Lihat? Lihat. Jadi dibuka gitu ya. Siapa-siapa itu ketiga keluarganya? Satu ibu, paman, kemudian kakek, terakhir ayahnya. Empat, sorry. Diperlihatkan ya? Diperlihatkan dan itu hanya dibuka, tutup. Bahkan salah satu keluarga itu hanya dibuka slettingnya dan hanya memperlihatkan wajah saja, tidak badan gitu. Setelah itu disuruh keluar? Keluar. Jadi cuma dikasih lihat saja, habis itu keluar lagi gitu ya? Tidak dikasih keleluasan untuk lihat sekujur tubuhnya apa ya? Iya. Ada keluarga memang yang diberikan kesempatan lihat sebatas pinggang. Sisanya tadi yang hanya kepala saja langsung disuruh keluar. Oke. Gitu kronologisnya kurang lebih bang. Berarti keluarga sudah mengkonfirmasi, wah Afib meninggal kan gitu. Iya. Informasi yang didapatkan keluarga bahwa Afib meninggal karena apa? Kan pasti keluarga bertanya, kenapa anak saya meninggal? Gitu. Apa jawaban pihak berwajib? Nah, ketika tadi ya yang 1830 sampai ke POSSEC. Oke. Itu pihak POSSEC mengatakan bahwa Afib terlibat ketawuran dan melompat ke jembatan. Menurut informasi POSSEC? Menurut informasi petugas kepolisian di POSSEC Kuranji yang ditemui keluarga. Yang mana menurut kami itu juga janggal. Apa dasarnya kemudian petugas yang mengatakan tersebut? Apakah sudah melakukan oleh TKP dan seterusnya gitu ya? Sebagai mana proses peradilan pidana yang sesuai KUHAP ya? Itu menurut kami ini kok... Tidak dilaksanakan? Ya mungkin tidak dilaksanakan oleh mereka prosedur itu, tapi menyimpulkan. Oke. Gitu. Nah, itu informasi pertama yang didapat oleh keluarga ketika menanya kenapa anaknya meninggal. Jadi dia memberitahu bahwa Afib terlibat ya, tawuran sehingga didorong. Nah, itu yang masih memang abu-abu bang. Tapi yang polisi itu melompat. Jadi polisi bilang dia lompat ya? Dia lompat. Itu yang... Informasinya polisi? Informasi polisi di Posekuranji. Oke. Nah, waktu itu kan keluarga panik dan tidak bertanya lebih jauh gitu kan. Terus juga belum mengetahui apakah kemudian anaknya gitu memang jatuh atau kemudian mendapatkan perlakuan kekerasan atau penyiksaan lebih dulu. Keluarga waktu itu belum tahu. Oke. Bu Ngandri, setelah itu diberitahu ya, bahwa dia lompat, mati karena lompat dan terlibat tawuran. Kapan mulai keluarga atau pihak Andri mengetahui bahwa ini sebenarnya kematian Afib ini bukan karena tawuran. Tapi karena dia niaya seperti begitu ya, dia niaya oleh petugas. Kapan Bu Ngandri tahu itu? Bersama tim dan keluarga atau kapan keluarga mulai curiga? Bahwa ada kejanggalan? Ya. Jadi begini bang, kan pihak kepolisian bersekukuh bahwa Afib ini meninggal karena melompat. Oke. Namun ketika kami dapatkan tadi foto ya, kemudian keterangan beberapa saksi gitu ya, itu agaknya aneh ketika kemudian Afib dinyatakan atau disimpulkan oleh Polda melompat. Mengapa? Karena di foto itu terdapat bekas luka ya, yang itu kami nilai bentuk lukanya akibat benda tumpul gitu. Di bagian mana tuh duka? Di bagian sini bang. Berarti waktu mayat itu sudah di rumah sakit bangkara, kapan diserahkan kepada pihak keluarga? Diserahkan kepada pihak keluarga pada tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 17.00. Dan itu diserahkan setelah proses otopsi. Jadi dia otopsi dulu itu mayat, baru diserahkan. Berarti ada hasil visum ya? Ada hasil visum semestinya. Semestinya. Tapi kenyataannya nggak ada? Kami tidak mendapatkan salinan resmi. Oke. Dari pihak rumah sakit maupun penyidik gitu ya, terkait hasil visumnya itu. Kan biasa begini nih, kalau mayat diserahkan, terus petugas melihat bahwa ini ada sesuatu terhadap kematian, habis dilakukan otopsi, visum kan biasanya hasilnya itu diserahkan kepada keluarga kan? Hasilnya? Iya, biasanya. Ini ada nggak? Sampai dengan detik ini, keluarga maupun pendamping tidak pernah menerima salinan hasil visum. Dan ini juga jadi pertanyaan. Ini kejanggalan ya? Ini kejanggalan buat kami. Kenapa kemudian tidak pernah kami terima gitu? Sampai detik ini ya? Sampai detik ini. Polisi tidak memberikan? Polisi tidak memberikan. Terakhir kawan-kawan LBH Padang pun sudah bersurat secara formal, secara resmi, tapi kemudian tak kunjung dapat balasan. Nggak dibalas? Misalnya belum keluar atau belum apa? Apa balasannya? Tidak ada balasan. Oke. Menarik nih. Semakin janggal ya. Oke, Bung Andri. Setelah sampai tuh mayat ya, disitulah mulai dilihat ada keanean ya, oleh keluarga di foto ya. Bahwa ada luka di mana yang tadi, Bung Andri bilang? Di punggung sebelah kiri. Oke, sebelah kiri. Luka apa itu? Ya, karena terkena semacam benda tumpul ya, dan memerah. Lalu kemudian ada yang biru juga, Bang. Kayak dipukul gitu ya? Kayak dipukul, begitu. Lalu jenazah afib ketika ditemukan, itu dalam kondisi tangan terlentang. Begini kurang lebih. Begini ya? Kemudian di area kepala maupun kaki gitu ya, itu tidak ditemukan apakah patah tulang misalkan, atau retak secara kasat mata tidak terlihat. Kan kalau jatuh? Itu dia, Bang. Pastikan patah? Betul. Oke. Kan dikatakan jatuh kan? Jatuh dari jembatan ke aliran sungai kan? Nah, itu tidak cocok gitu. Dengan kondisi mayatnya ya? Tidak ada persesuaian. Keterangan Kapolda dengan foto, dan kami menyempatkan juga diskusi dengan ahli forensik ya, itu bilang, kalau kemudian jatuh dari atas jembatan ke bawah, itu ada trauma yang akan signifikan terlihat pada zinazah. Ini tidak. Oke. Itu menurut ahli forensik yang Anda konsultasi ya? Ahli forensik yang kami temukan dan apa namanya? Tentunya Anda akan merahsiakan ahli forensik itu ya? Namanya? Oke. Saya paham. Jadi, menurut ahli forensik itu bahwa tidak ditemukan ya? Bukti menyatakan bahwa yang bersangkutan ini jatuh. Gitu ya? Bahasanya tidak ditemukan luka. Luka. Yang kalau kemudian... Tidak ditemukan luka yang diakibat ke aliran jatuh. Kira-kira begitu bahasanya ya? Begitu. Ahli forensik menyatakan bahwa ini tidak ada luka yang disebabkan ke aliran jatuh ya? Ahli forensik itu menyatakan tidak ketika lihat lukanya Afi itu bahwa ini luka ini disebabkan oleh pukulan. Ada tidak keterangan ahli forensik begitu? Ahli forensik Anda? Tidak signifikan begitu sih, Bang. Cuman memang itu seperti bekas pukulan begitu. Tapi tidak secara signifikan. Eksplisit. Eksplisit menyebutkan itu. Jadi, ahli forensik tidak eksplisit menyatakan begitu ya? Dia kan menilai ilmiahnya. Ilmiahnya. Tapi yang dia katakan bahwa ini Afib bukan mati karena jatuh. Itu yang signifikan atau eksplisit dia katakan. Bahwa kematiannya bukan disebabkan oleh jatuh. Tidak memungkinkan kalau kemudian luka pada jenazahnya itu meninggal karena jatuh. Oke. Berarti form nih ya. Bahwa sebenarnya Afib ini meninggal bukan karena jatuh ya. Dilihat dari itu. Berdasarkan mayat ya. Yang mungkin juga bisa dilihat ya secara fisik ya. Oleh karena itulah kejanggalannya di situ. Bung Andriah. Ya. Kejanggalan lainnya ada enggak lagi? Nah, kami melihat kepolisiannya. Ya. Baik Polda Sumbar maupun Poresta Padang. Oke. Terlebih kemudian Kapolda ya. Yang tiba-tiba ini turun tangan langsung. Gitu ya. Menangani kasus ini termasuk juga beberapa konferensi pers atau pernyataan publik. Itu datang lewat Kapolda. Kejanggalan-kejanggalannya yakni kami menilai bahwa jajaran kepolisian di Polda, Sumatera Barat itu tidak transparan dan akuntabel. Dalam mengusut kasus kematian Afib ini. Oke. Pertama misal, keterangan Kapolda itu kerap kali berubah-ubah. Ada inkonsistensi. Oke. Dan inkonsistensi itu kami menilai tanpa disertai bukti atau pendukung yang cukup. Misal, inkonsistensinya ketika menyebut Afib melompat. Kemudian belakangan diubah Afib terpeleset. Oke. Nah, dua hal ini kemudian ini jadi mana nih yang benar gitu kan. Tidak konsisten. Tidak konsisten. Dan apakah ketika menyatakan itu ke publik, ke media gitu ya, itu disertai bukti pendukung, agaknya kami ragu. Jadi pernyataan-pernyataan itu tidak disertai bukti pendukung ya. Iya, itu satu. Kejanggalan kedua Bang. Polda sempat melakukan konferensi pers setelah keluarga korban menyampaikan ke publik, ke media masaya bahwa ada dugaan kekerasan terhadap Afib. Tiga hari atau empat hari setelahnya. Nah, di konferensi pers itu yang salah satunya dinyatakan bahwa polisi yang melakukan, kalau mereka bilang pengamanan, kalau kami menyebut itu penangkapan. Itu dari Direkturat Sabara ketika mengamankan kelompok yang mereka tuduh akan melakukan tawuran, itu dibekali surat tugas yang sah dari Direkturat Samabta Polda Sumbar. Dan tidak ditemukan adanya pelanggaran prosedur. Itu dikonferensi tanggal 23 Juni dan dinyatakan oleh Kapolda. Kemudian berubah lagi Bang. Setelah Pak Benny Mamoto, komisional kompolnas, turun gitu ya, mengunjungi TKP, kemudian konferensi pers di Polda Sumbar. Kapolda Sumbar menyatakan bahwa ada dugaan salah prosedur yang dilakukan oleh Direkturat Samabta. Yang tadinya bilang sudah diberi surat tugas dan tidak ada kesalahan itu ya, ternyata dikoreksi lagi setelah kompolnas turun. Ada dugaan ya? Ada dugaan pelanggaran etik. Pelanggaran prosedur. Pelanggaran prosedur yang kemudian itu dinyatakan oleh Kapolda Sumbar. Ketiga, kejanganan lain yakni soal CCTV. Kan Kapolda ataupun pihak dari Polresta Padang selalu menyebut bahwa Afif atau Almarhum tidak berada di Polsekuranji. Yang ada di Polsekuranji adalah kelompok-kelompok yang diamankan oleh Sabara tadi gitu. Nah, sebetulnya kan untuk melihat benar atau tidaknya itu kan perlu dicek. Salah satu alat bukti petunjuk yang juga dapat setidaknya mendukung agar fakta peristiwa ini terungkap. Itu lewat rekaman CCTV di Polsekuranji. Tapi Kapolda bilang CCTV-nya hanya merekam 11 hari. Setelah itu terhapus secara otomatis. Terus kemudian selain di Polsekuranji juga sebetulnya ada CCTV di kafe dekat jembatan. Salah satu kafe. Kemudian polisi Kapolda bilang... Dan dulu CCTV itu dekat dengan tempat TKP? Iya, menyorot ke arah jalan. Jadi ada kafe, punya CCTV, posisi CCTV-nya itu menyorok ke jalan, persis depan muka jembatan. Persis lokasi ditemukannya Afib dalam keadaan meninggal. Kalau Afib kan di bawah bang, tapi di atasnya itu terutama. Bisa kelihatan. Arangnya memang ke arah sana pas kita cek. Jadi bisa kelihatan kalau Afib itu lompat, kan tuduhannya dia lompat kan? Iya, semestinya ya. Tapi tidak ada. Tapi polisi bilang CCTV di kafe tersebut rusak. Ini kejanggalan yang kemudian kami dapat dalam keadaan Afib. Kok kenapa nih? Kalau kemudian yang di Polsekuranji dibilang terhapus, apakah kemudian nggak ada alat canggih dan SDM yang mumpuni untuk mengembalikan rekaman CCTV itu? Yang sudah terhapus. Iya, itu kan jadi pertanyaan besar. Polri sebagai institusi yang kemudian disuntik dana besar, agaknya tidak masuk akal. Kalau tidak mau atau beritikat baik untuk mengecek kembali CCTV itu. Tapi kan yang menarik CCTV di kafe itu juga dinyatakan bahwa... Iya, disimpulkan katanya rusak. Oke, padahal itu sebenarnya yang bisa membuka tabir ya? Salah satunya bisa jadi bukti petunjuk juga kan bang. Yang sayangnya kemudian tidak dilakukan oleh kepolisian secara serius. Keempat, kejanggalan lain adalah ketika Polda Sumbar, lagi-lagi Kak Polda, itu akan memburu siapapun orang yang memviralkan kasus ini melalui video. Nah, belakangan kami mendapatkan informasi bahwa Polda Sumbar dalam tanda kutip telah berhasil menemui seorang warga berinisial G yang menyebarkan video kematian tentang Afib. Dan G ini dibilang sudah meminta permohon maaf ke Kak Polda. Pertanyaannya adalah, apa sebetulnya alasan ke Polda mencari orang siapa yang memviralkan kasus ini? Oke, itu dulu Bang Andri. Video yang diviralkan itu, video beri siapa? Ketika kami cross-check ke keluarga maupun keterangan saksi-saksi ya, teman-temannya almarhum gitu, G ini tidak diketahui identitasnya sampai sekarang oleh kami, tidak kami temukan. Begitu juga videonya gitu, itu tidak kami temukan. Jadi ketika dikonfirmasi ini ada yang kenal nggak G? Siapa yang namanya G di area tempat tinggal almarhum atau teman-temannya? Tidak ada. Terus kenapa bisa diidentifikasi bahwa ada video yang viral oleh polisi itu? Nah itu juga kami pertanyakan, Bang gitu. Kan sebetulnya inti dari kelas Afib kan siapa sebetulnya yang menyebabkan Afib meninggal dunia dan karena apa? Oke. Ketika ada kemudian orang, apa namanya, men-share video atau membuat video gitu ya, patutnya itu dijadikan bukti petunjuk gitu. Bukan kemudian malah diburu. Disuruh minta maaf gitu. Kan jadi kemana-mana ini pihak kepolisian nggak fokus gitu. Dan ya itu salah satu kejanggalan juga gitu. Kenapa malah memburu yang memviralkan kasus Afib gitu. Bukan fokus pada penyelesaian kasus intinya. Menurut Bung Andri, sejak kapan ketika keluarga sudah berkesimpulan bahwa ini ada yang kak beres nih kematian Afib? Kan pertama terima mayat dikatakan bahwa ini terpeleset ya atau lompat gitu ya. Itu juga tidak konsisten. Kadang-kadang bila lompat, kadang-kadang terpeleset. Kapan keluarga sudah melihat bahwa ini bukan terpeleset nih, bukan lompat dan meyakini bahwa dia niaya. Dan kemudian itu dilaporkan. Ya, ini di tanggal 10 Juni Bang. Itu ketika keluarga ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada pamannya gitu ya. Datang ke RS Bayangkara untuk memastikan jenazahnya. Nah, ketemu salah satu penyidik mengaku dari Polresta Padang gitu ya. Bahwa jenazah Afib ada di dalam. Dan mau minta persetujuan untuk dilakukan otopsi. Nah, mulanya otopsi ini oleh keluarga itu diminta untuk diambil lalu diotopsi di salah satu RS lain di kota Padang. Bukan di situ? Bukan di RS Bayangkara. Nah, namun penyidik bersikukuh dilakukan saja di RS Bayangkara begitu. Tanpa ada biaya, bilangnya begitu. Jadi tadinya keluarga mau otopsi di tempat lain? Di tempat lain. Oke. Tapi polisi bilang di sini saja? Di RS Bayangkara saja gitu. Tidak perlu ada biaya kalau di sini? Tidak perlu ada biaya gitu. Nah, setelah itu kemudian disodorkanlah persetujuan otopsi itu. Nah, sebelum disodorkan, itu keluarga menyepakati beberapa hal dengan pihak penyidik. Apa itu? Satu, kalau kemudian otopsi dilakukan di RS Bayangkara, berikan satu keluarga kesempatan untuk melihat proses otopsi itu. Oke. Itu syarat ya? Kemudian berikan kesempatan keluarga untuk memandikan dan mengkafani di rumah. Oke. Nah, dari syarat itu yang disetujui adalah bahwa keluarga diperkenankan untuk melihat proses otopsi. Akhirnya setelah disepakati, tanda tangan, keluarga menunggu. Itu sekitar pukul 9-10 pagi, Bang. Sampai akhirnya, tiba-tiba keluarga mendapat informasi ya, itu pun secara tidak sengaja gitu ketika hendak menuju ruang jenazah, proses otopsi terhadap AFIP sudah dimulai. Jadi ketika dimulai tidak dilibatkan keluarga untuk? Tidak dilibatkan pun ketika mengetahui sudah dimulai, hendak masuk, itu diusir oleh pihak kepolisian. Tidak diperbolehkan. Padahal sudah ada kesepakatan bawahnya. Padahal sudah ada kesepakatan dengan penyidik waktu itu. Bahwa pihak keluarga bisa dilibatkan untuk melihat. Ini tidak diperbolehkan masuk? Ini tidak diperbolehkan masuk. Oke, itu kejanggalan ya. Ya, kemudian sampai dengan proses sudah selesai, jenazah diserah terimakan. Keluarga minta lagi, kami akan memandikan dan mengkavani jenazah di rumah. Oke. Itu tidak diperbolehkan. Salah satu petugas bilang bahwa biar di RS Bayangkara aja semua itu diproses. Akhirnya jenazah diserah terimakan. Dan sebelum diserah terimakan. Jangan dulu. Jadi akhirnya proses dimandikan dan dikavani itu dilakukan oleh RS Bayangkara tetap? Klaimnya begitu. Tetap tidak dikasih keluarga? Tetap tidak diizinkan keluarga memandikan dan mengkavani. Oke. Sampai akhirnya bersikukuh keluarga ya. Salah satu petugas kemudian menyampaikan. Silahkan kalau mau dikavani dan dimandikan. Oke. Tetapi jangan ada dokumentasi foto atau video selama pemandian itu karena itu adalah aib jenazah. Itu siapa yang bilang begitu? Petugas kepolisian yang disampaikan ke salah satu keluarga. Oke. Nah akhirnya diserah terimakan jenazah itu. Dibawa dari RS Bayangkara menggunakan ambulans pribadi ke rumah gitu ya. Lalu dimandikan di kavani lalu disolatkan di hari itu juga. Di rumah? Nah, jadi waktu sudah pada saat itu dimandikan kapan? Disitulah difoto ya sama pihak keluarga ya? Tidak. Akhirnya tidak bang. Karena kan tadi sama petugas kepolisian itu udah dilarang. Jadi sampai detik ini nggak ada fotonya itu ya? Ketika memandikan tidak ada. Ada nggak fotonya yang luka-luka itu? Kami tunjukkan ya. Itu yang ketika ditemukan di sungai. Oke. Ada memang luka itu. Oke. Jadi banyak sekali kejanggalan ya yang terjadi yang memberi petunjuk kepada kita bahwa ini ada masalah nih. Kematian Afib bukan sekedar seperti yang disampaikan oleh aparat bahwa melompat atau terpeleset. Kalau Bung Andri nih sebagai tim advokasi yang melakukan advokasi terhadap kematian Afib dan seluruh keluarga yang melakukan investigasi di lapangan. Apa yang Anda bisa simpulkan terhadap kematian Afib? Afib meninggal karena apa? Untuk sebab meninggal. Oke. Kami dari tim advokasi bisa menyampaikan bahwa ada fakta peristiwa yang ditutup-tutupi terkait kematian Afib. Oke. Jika kemudian Kapolda bilang melompat atau terpeleset hingga jatuh ke sungai dari atas jembatan, itu tidak ada persesuaian dengan keterangan dengan keluarga maupun dengan diskusi kami dengan ahli forensik. Dan itu semua semakin janggal ketika pihak kepolisian daerah Sumatera Barat itu tidak transparan dan akuntabel dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus kematian Afib. Oke. Jadi kesimpulan tim advokasi nih, kematian Afib disebabkan oleh penganian? Sejauh ini kami berkeyakinan demikian. Afib meninggal karena adanya tindak kekerasan. Dugaan Anda? Siapa yang melakukan tindakan kekerasan terhadap Afib sehingga dia meninggal? Dugaan kami sejauh ini mengarah pada personil kepolisian di daerah Sumatera Barat. Oknum ya? Iya. Kami sebetulnya tidak diajarkan untuk menyebut oknum, tapi kemudian itu memang institusi kepolisian yang melakukan. Institusi kepolisian terlibat ya. Oke. Menarik nih semakin jelas ya netizen bahwa menurut tim advokasi ya dari kontras dan gabungan LBHI dan LBH Padam bahwa kematian Afib disebabkan oleh penganian, kekerasan ya. Istilahnya kekerasan ya, yang dilakukan oleh pihak aparat hukum dalam hal ini kepolisian ya. Kalau begitu menurut Bung Andri ya, kan ini tadi menurut polisi ini ada dugaan apa tuh, tawuran sehingga dia melompat kan. Apakah di dalam investigasi Anda, di dalam penelitian Anda, ada orang-orang lain yang ditangkap karena kasus tawuran? Dalam temuan awal kami, yang kemudian juga sudah disampaikan ke beberapa lembaga negara ya, itu yang menjadi korban penyiksaan tidak hanya satu orang ya, tapi sejauh ini sekitar tujuh orang. Dua di antaranya orang dewasa, dan lima orang lainnya sebagai masih berusia anak. Mereka kami dalami, menyatakan bahwa mengalami rangkaian tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Oke, apakah orang yang tadi yang Anda temukan di dalam investigasi yang dilakukan penganian itu, inilah orang-orang yang diskenariokan, dalam cerita bahwa terlibat tawuran? Atau beda juga? Ketika kami temui begitu ya, itu mereka tidak menyebut akan melakukan tawuran gitu. Beberapa di antaranya menyebut sedang, apa namanya, sedang melewat di jalan yang memang... Jembatan itu ya? Di area dekat jembatan. Lalu ada keributan-keributan antara kepolisian dengan kelompok-kelompok remaja ya. Lalu ditangkap gitu. Itu ada juga, Bang. Oke, kalau menurut Bung Andri, kan Anda pasti sudah memprofiling si Afib ya? Latar belakang, kemudian apa-apa saja yang dilakukan di sekolah. Afib ini kan kategorinya masih anak-anak kan, 13 tahun. Bagaimana sih profilnya Afib ini di sekolah? Apakah dia termasuk anak yang nakal? Apakah dia termasuk nakal atau sebenarnya nggak nakal? Ya, kami mengecek juga ya background itu ya, ke keluarga, terus ke teman-teman. Dan yang kami dapatkan adalah Afib ini sangat senang berkegiatan olahraga. Oh, olahraga awal dia. Sepak bola, sempat masuk juga SSB, Bang. Oke. Di daerah rumahnya di Cengkeh, di Kota Padang. Kemudian, futsal juga. Oke. Dan, almarhum juga berencana untuk ikut latihan pencak silat. Hmm. Jadi, hobinya itu berkaitan dengan olahraga ya. Lalu, kemudian di rumah, di sekitar petangga Afib orangnya ceria gitu. Tidak menunjukkan bahwa ada gelagat-gelagat seorang anak yang masih 13 tahun untuk ribut atau tawuran. Ada nggak petunjuk atau ada nggak cerita-cerita bahwa di sekolah ini Afib biasa melakukan keonaran atau tetangga-tetangga dekat rumahnya nggak ada ya? Tidak ada, Bang. Nggak ada ya? Tidak ada. Berarti Afib ini anak baik ya sebenarnya? Ya, itu juga di amini oleh ayah, ibu, dan adik, dan keluarga besarnya gitu. Bahwa Afib ini anak baik gitu ya. Dia masih polos, masih ingin bergelut dengan aktivitas olahraga gitu. Tapi, dia harus mengubur mimpi itu gitu karena meninggal. Mungkin lebih nakal Bung Andri ya waktu itu kecil daripada Afib ya. Jadi, si Afib ini sebenarnya anak yang baik. Anak yang kesehari-hariannya itu menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang positif. Seperti olahraga dan lain-lain sebagainya. Itu yang Anda dapatkan? Iya, betul sekali, Bang. Jadi, Anda tidak mendapatkan satu fakta di lapangan bahwa Afib ini menghabiskan waktunya misalnya suka kumpul-kumpul sama teman-temannya. Biasakan gitu kalau orang-orang tahu orang suka berbuat konarang. Nggak ada ya Anda temukan fakta-fakta itu ya? Tidak, kami tidak temukan itu. Oke. Dan fakta yang sebenarnya terjadi justru waktunya itu dihabiskan dengan hal-hal yang positif di olahraga ya? Iya. Itu yang Anda temukan. Sangat hobi olahraga, Bang. Apakah Anda pernah mengkonfirmasi ke sekolahnya? Kami untuk datang ke sekolah tidak. Oke, belum sempat ya. Cuman hanya kemudian lingkaran teman-temannya. Teman-temannya ya, bisa ditanya-tanya. Semua temannya nggak pernah menyatakan bahwa Afib ini suka onar gitu ya? Tidak, tidak pernah. Pernah nggak Afib bully orang gitu? Nggak pernah juga ya? Itu tidak pernah juga, Bang. Menarik nih, kenapa saya tanyakan ini? Kan kita harus melihat background seseorang ini. Karena kan dia dituduh nih sama pihak kepolisian bahwa terlibat kan gitu ya? Seperti tuduhannya, terlibat apa tuh? Tawuran kan? Yang kita merasa janggal, misalnya kalau anak ini sebenarnya anak yang tidak pernah buat keonaran, anak yang menghabiskan waktunya dengan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga, terus tiba-tiba dituduh melakukan tawuran. Ini yang janggal menurut saya ya. Apakah menurut Bung Andri melihat memang itu juga termasuk kejanggalan? Tentu ini sebagai kejanggalan, Bang. Ini juga kemudian menurut kami, itu cara membunuh karakter Afib Maulana. Oke. Dengan menyebut bahwa yang bersangkutan terlibat? Terlibat tawuran. Oke. Sehingga ada keterkaitan penyebab kematiannya gitu. Walaupun ketika ada orang yang tawuran, perlakuan petugas kepolisian terhadap pelaku atau kemudian dituduh tawuran, itu tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan. Apalagi ini yang tawuran anak-anak? Betul. Ada kemudian... Harus ada SOP ini ya? Betul. Di Perkap Implementasi HAM tahun 2009, itu sudah tegas tuh. Setiap anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan. Menggunakan kekuatan berlebihan itu dilarang. Oke. Sekalipun memang melakukan tawuran gitu. Ini yang perlu... Diluruskan. Diluruskan ya. Bahwa polisi tidak bisa sewenang-wenang dan semena-mena ketika melakukan upaya pemolisian terhadap dugaan-dugaan tindak pidana atau kemudian adanya gangguan ngekamtigmas gitu. Jadi, clear nih ya hasil temuan Anda bahwa ternyata AFIP ini diduga keras ya. Telah mengalami kekerasan ya, penganiaan yang dilakukan oleh aparat ya. Sehingga itu yang menyebabkan dia meninggal ya. Dugaan kami mengarah ke sana. Oke. Dan yang lebih meyakinkan Anda bahwa sampai detik kini hasil otopsi yang dilakukan pihak berwajib itu nggak pernah diserahkan ya? Tidak pernah diserahkan. Oke. Visum pun nggak ya? Visum tidak pernah. Oke. Menarik nih Bu Andri. Kalau Anda lihat ya, karena ini kan tadi kita sudah memprofile ya. Si AFIP dia anak yang baik dan lain-lain sebagainya. Apakah di dalam investigasi Anda bahwa pada hari kejadian itu ya, ditemukannya AFIP, pernah nggak Anda dengar di sekitaran situ bahwa memang pernah terjadi tawuran sebelumnya? Misalnya beberapa jam sebelum ditemukannya AFIP menjadi mayat. Kami memang sempat berusaha untuk menanyakan itu ya. Ya. Di lokasi... Di kafe itu kafe? Tanya-tanya sama orang kafe? Ya. Ke kafe kami sempat menanyakan. Cuma untuk di peristiwa di jam-jam, apa namanya, antara jam 1 sampai dengan pagi gitu ya, itu petugasnya tidak sedang bertugas. Jadi memang tidak terinformasikan gitu kejadian di malam itu yang mendengar. Oke. Bung Andrik, kapan mulai kasus ini menjadi heboh nih? Kan tadi ini kan pasti biasa-biasa aja nih. Udah di kubur dan lain-lain sebagainya. Tadinya hampir keluarga sudah ya hampir menerima dengan sangat terpaksa bahwa kematian AFIP ini disebabkan oleh terpeleset, terjatuh ya. Tadinya kan pasti keluarga hampir menerima itu ya. Tapi kemudian melihat banyak kejanggalan, kemudian akhirnya keberatan. Kapan tuh keluarga mulai meributkan keberatan? Apakah dengan adanya tadi yang Anda bilang bahwa polisi pernah mencari ada video dan lain sebagainya? Enggak. Ya, jadi pihak keluarga itu mulai mempertanyakan ya. Persoalan kematian AFIP yang menurut keluarga janggal setelah kemudian membuat pengaduan dan permohonan bantuan hukum ke LBH Padang. Oke. Tiga atau dua hari setelah AFIP dikebumikan ya. Nah dari situ tim dari LBH Padang kemudian melakukan crosscheck fakta gitu. Dan ditemukanlah fakta-fakta yang tadi di awal disampaikan. Ada kejanggalan dan termasuk juga ketika tadi sikap-sikap Kapolda yang kemudian seolah-olah tidak transparan ya dan akuntabel dalam melakukan proses penyelidikan ini gitu. Nah padahal satu sisi posisi keluarga korban pun dengan pendamping kami ya kontras LBH Padang dan LBHI itu bukan ingin bermusuhan dengan pihak kepolisian. Kami punya fakta, kami punya data gitu. Dan semestinya ini yang jadi bahan tindak lanjut oleh Kapolda. Bukan malah kemudian... Jadi Anda sebenarnya ingin membantu pihak kepolisian ya untuk meluruskan kasus ini ya? Semestinya begitu bang. Karena ada satu statement dari Polda Sumbar yang kemudian menuduh LBH Padang ini sok suci gitu. Nah itu kan hal-hal yang semestinya tidak penting dilakukan oleh kepolisian. Iya. Tidak penting juga itu. Jadi seolah-olah tim pendamping maupun keluarga jadi head to head nih dengan Polda. Padahal tidak demikian gitu. Dan bahkan polisi dengan kewenangannya juga harus melakukan tindak lanjut ya terhadap temuan-temuan yang kami ketahui gitu. Oke. Mung Andri, apa yang Anda harapkan dari kasus ini? Ya. Pertama, tentu saja ada proses pengungkapan kebenaran yang dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Oke. Bagi keluarga korban. Oke. Kedua, kami menuntut agar para pelaku yang tadi sempat saya sampaikan dan disebut oleh Kapolda, ada 17 anggota kepolisian dari Ditsamap Kapolda Sumbar yang melakukan kesalahan prosedur. Ini untuk diproses hukum tidak hanya etik, tapi juga melalui proses peradilan pidana. Selama proses hukum baik etik maupun pidana yang dilakukan harus disampaikan update perkembangannya kepada publik. Progresnya. Progresnya. Dan tidak hanya berhenti sampai pelaku lapangan, tapi kepada para atasan yang bertanggung jawab di tanggal 9 Juni. Itu harus diusut sampai ke atasannya yang mengetahui anak buahnya melakukan pelanggaran. Kemudian, penting untuk lembaga negara lain, yakni lembaga perlindungan saksi dan korban, segera melakukan proteksi terhadap saksi-saksi yang mengetahui peristiwa di 9 Juni itu. Agar ketika kemudian diperiksa dalam kerangka proses penyelidikan dan penyelidikan kasus Afif, itu disampaikan tanpa adanya tekanan hingga mampu mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi di 9 Juni di Jembatan Kurangi. Jadi itu yang Bung Andri harapkan, ya, bersama tim advokasi, bahwa kasus ini tidak boleh dihentikan. Iya. Harus ditentaskan dan harus ditemukan siapa yang bertanggung jawab terhadap kematian Afif, seperti begitu kaya kira? Iya bang, betul. Dan pelakunya harus dihukum, seperti itu yang anda? Harus dihukum, diseret ke pengadilan. Oke, tidak boleh sekedar diberi sanksi etik. Etik. Etik, namun juga pertanggung jawaban pidana. Karena ada nyawa yang hilang dan anak yang hilang. Oke, dan anda yakini bahwa kematian Afif Maulana itu disebabkan oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat, ya? Iya. Itu yang anda yakini? Kami yakini itu. Oke, oleh karena itu anda meminta Kapolri ya dalam hal ini untuk lebih tegas ya dalam mengurai kasus ini ya, tidak menutup-nutupi. Betul. Apakah menurut anda ada kecenderungan bahwa sampai saat ini belum ada perkembangan-perkembangan dari kasus ini? Atau sudah mulai ada progres yang mengembirakan? Progres ada, tapi biasa saja tidak juga mengembirakan gitu bang ya. Oke. Memang ada pemeriksaan terhadap beberapa saksi gitu ya, walaupun belum sepenuhnya diperiksa. Dan waktu kasus ini cukup dan menyita perhatian publik, itu ada statement yang kami dapatkan sebetulnya. Bahwa kasus ini dihentikan. Nah, belakangan beberapa hari setelahnya Kapolri yang langsung menyatakan bahwa kasus ini harus dilanjutkan. Dan Generalist Jawa Sigit bilang akan menerjunkan tim dari Propam, dari Irwasum, dan Bareskrim ke Polda Sumbar. Nah, ini setidaknya jadi satu progres yang ada harapan ya setelah ada statement kasus penyelidikan dan penyelidikan AFIP ini dihentikan dari Polda Sumbar. Ternyata dilanjut kasusnya akhirnya. Oke. Lembaga perlindungan saksi sudah bekerja? Sudah melindungi saksi-saksi? Kami mendapatkan update telah memberikan. Yang pasti per hari ini keluarga telah mendapatkan perlindungan. Tinggal saksi-saksi yang lain yang masih juga kami tim advokasi berkoordinasi ya dengan LPSK untuk diberikan proteksi. Karena posisi saksi ini dalam pengungkapan tindak pidana menjadi satu hal yang sangat vital. Sekaligus rentan. Rentan sewaktu-waktu mendapatkan ancaman bujuk rayu atau intimidasi sehingga fakta yang sebetulnya dia ketahui tidak dia ungkapkan dan proses pengungkapan ini jadi gagal. Jadi penting untuk LPSK dapat memberikan proteksi terhadap saksi-saksi lain yang mengetahui adanya peristiwa ini. Oke. Terima kasih Bung Andri. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini membuka mata kita semua ya. Termasuk netizen sehingga kita bisa mengetahui persis apa sih yang terjadi di kasus kematian Al-Mahrum Afib Maulana. Sehingga keadilan dan kebenaran itu bisa terungkap agar pelaku dari penganian Afib Maulana bisa ditemukan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Terima kasih telah menonton!